Apa atau apa itu? Kalau profesinya ya bergerak di bidang hukum lah. Ketika di chat yang kurang baik lah, hipertes nono, merasa dilecehkan sebuah perempuan? Sangat merasa terlecehkan banget. Makanya di hari pertama dia nge-chat, aku ngalihinnya dengan aku proper ketiduran, dia minta foto seksi. Hari kedua dia minta video seksi, aku alihin, aku bilang aku lagi di jalan sama temen-temen, aku kirimin video lagi main sama temen-temen nih gitu. Terus sampai akhirnya dia minta foto alat reduksi wanita gitu. Itu aku masuk busan, aku alihin dengan bercanda gitu. Yaudah ketemu aja ngapain, pake foto ngeri gitu, high risk ya kan. Kalau kesebar, kan kita juga yang malu gitu. Tapi dia yang ngomongnya cuma yang kejam gitu doang. Terus yaudah gitu mikirnya, ya lah gitu. Merasa terlecehkan, ada niat kan melaporkan ketika punya bukti-bukti ya? Kalau sudah maksudnya ya begini gitu keadaannya ya kemungkinan aku bakal maju lebih ke jalur hukum lagi gitu. Maksudnya jangan sampai lebih banyak lagi korbannya mungkin ya, bahasanya lebih tepat kayak gitu. Karena kan gak semua cewek berpikiran sama dengan aku, terus gak semua perempuan berani gitu. Aku gak bilang juga aku berani dan nekat, tapi tetap segala sesuatu tuh harus kita coba untuk perbaikin kejahatnya lah gitu. Kan sayang banget masa pembela hukum melakukan pelanggaran hukum lah jatohnya ya kan melecehkan orang kan gak baik. Ada undang-undangnya kan gitu, jadi kemungkinan aku akan laporin. Gak takut dibilang munafik sebagai cewek kan ibaratnya lu juga, kalau difigur yang notabene-nya lu butuh duit apa segala macem kan. Banyak nanti dihujat lu munafik banget sih, lu gak butuh duit apa segala macem, takut gak sih dibilang itu? Pro dan kontra sih, plus minus lagi ya baliknya. Tapi aku mikirnya, udahlah ngapain mikirin omongan orang, yang penting akunya berjalan dengan sesuai jalanku, keiminanku. Dan tenang, damai gitu ya kan, gak ribet lah gitu. Maksudnya mungkin ya orang berpikir, oh lu ribet banget lu jadi perempuan munafik gitu. Baru dicat kayak gitu aja, ngerasa dilecehin. Mereka yang mungkin hidupnya dari awal baik, tidak akan merasa seperti itu. Sedang aku adalah korban bullying dan korban pelecehan sexual dari kecil. Jadi aku merasa hal-hal yang begini tuh gak baik, aku gak mau. Dan aku harus menentikan itu semua. Sampai kapan dong aku mau dilecehin sebagai perempuan gitu. Aku juga mau punya kehidupan yang baik, pengen punya kebahagiaan. Dan itu mempengaruhi mental. Akan segera melaporkan lu? Segera. Oke, terus ketika punya suka curhat gak sih sama orang tua, sama teman-teman meneket ketika banyaknya adanya pelecehan tersebut? Itu kesalahan aku. Jadi aku belajar dari kesalahan sebenarnya ya. Dulunya aku selalu diem, gak pernah cerita ke siapapun. Tapi mungkin kalau sempat ada yang follow Instagram aku, aku ada tulis di tiga feed. Aku mencoba untuk membuka apa yang terjadi sama aku ke orang-orang. Bukan mencari pamor, bukan mencari belas kasihan, atau mau mencari supporter ya. Tapi aku lebih ke, ayo dong gitu kalian perempuan-perempuan yang ngerasa dilecehin. Ayo berani bicara, berani buka mulut. Jangan diem aja. Kalian punya hak untuk hidup, kalian punya hak untuk dihormatin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.